Intro Penetapan tersangka ini dikeluarkan kejaksaan tinggi Kepri setelah menemukan penyimpangan terkait perkara pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna pada APBD tahun 2011 hingga 2015 lalu. Pemberian tunjangan ini telah merugikan negara sebesar 7,7 miliar rupiah berdasarkan perhitungan dari BPKP Provinsi Kepri. Status resmi tersangka diberikan kepada mantan Bupati Natuna periode 2010-2011 Raja Amirullah mantan Bupati Natuna periode 2012-2015 Ilya Sabli mantan Sekretaris Daerah Natuna Samsu Rizon mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra dan mantan Sekwan Makmur. Atas desakan haji Ketua DPRD Kabupaten Natuna periode tahun 2009-2014 dan disetujui Bupati yang saat itu menjabat yaitu saudara R.A. dan saudara I.S. Bahwa dalam menentukan besaran keterangan perubahan tersebut tanpa menggunakan mekanisme yang seharusnya dan tidak memperhatikan harga pasar sekepat sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 7,7 juta rupiah. Berdasarkan laporan, awalnya alokasi pemberian tunjangan permahanan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna ini dianggarkan sebesar Rp 2,9 miliar dengan rincian. Ketua DPRD diberikan tunjangan sebesar Rp14 juta per bulan, dua wakil DPRD diberikan Rp13 juta per bulan, sedangkan tunjangan Rp12 juta per bulan diberikan kepada 17 anggota DPRD. Tunjangan perumahan ini mulai dialokasikan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 lalu dengan berdasarkan surat keputusan dua bupati atas perintah Ketua DPRD Natuna. Terkait kasus ini, selain barang bukti, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 30 saksi.